Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini saya mau share tips gimana cara menyimpan daun serai atau batang serai agar awet dan tahan lama nah caranya ini adalah pertama kita bersihkan dulu ya bagian-bagian batang yang kotor tim nah selesai seperti ini kemudian sekarang kita akan melakukan sekarang kita cuci pakai air bersih yang mengalur ya Nah teman-teman ini tadi sudah kita cuci ya kemudian kita siapkan elap bisa elap atau tisu ya ini cerahnya kita potong-potong sesuai ke dengan kebutuhan masaknya nah biasanya saya memotong serai itu seperti segini ya Nah jadi terserah teman-teman teman-teman atau nya mau segimana teman-teman ya 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 nah sudah selesai karena kita sambil lap-lap dikeringkan wadah saya cukup kita siapkan satu wadah satu kontainer kemudian kita masukkan kemudian kita tutup kemudian taruh di kulkas di bagian ini insyaallah awet sampai satu tahun nah teman-teman ini adalah sore yang sudah kita simpan sebelumnya di kulkas jadi bentuknya seperti ini ya masih utuh bulat-bulat bagus tinggal digeprek kalau mau masak keren banget sih ini wajib dicoba ya semoga bermanfaat sampai ketemu di tips selanjutnya dadah dadah Sub indo by broth3rmax